Intro Bagaimana proses pada sistem bahan bakar pada mesin kapal dimulai dari tangki penyimpanan hingga ke ruang bakar mesin saksikan video berikut setelah menerima bangker bahan bakar seperti pada video sebelumnya yang kalian dapat melihat proses bangkering atau proses mengisi bahan bakar di atas kapal maka dari tangki penyimpanan bahan bakar akan ditransfer ke tangki settling menggunakan oil transfer pump yang bekerja secara otomatis hidup ketika level tangki sudah rendah dan stop ketika level tangki sudah tinggi selanjutnya dari tangki settling ini bahan bakar akan ditransfer ke tangki servis yang berada persis di sebelahnya menggunakan furifier mengenai cara kerja furifier ini sudah ada dan kalian bisa lihat di video-video sebelumnya ada dua jalur keluar atau valve dari tangki servis ini yaitu low and high normalnya yang digunakan adalah high suction tujuannya untuk menghindari air ataupun cairan lainnya yang terdapat di bawah tangki agar tidak masuk ke dalam pompa kedua tangki ini dipanaskan menggunakan uap atau steam yang dihasilkan dari auxiliary boiler tentang auxiliary boiler kalian juga dapat lihat di video sebelumnya sedangkan suhu pada kedua tangki ini suhu pada tangki settling normalnya 90 derajat dan suhu pada tangki servis sekitar 110 derajat dan suhu Distanampeng Terima kasih telah menonton Selanjutnya, dari tangki servis, bahan bakar akan dialirkan menggunakan boster pump Dengan tekanan sekitar 3,5 bar Tapi sebelum masuk ke boster pump, bahan bakar akan melewati sebuah filter Yang namanya duplex filter Kemudian dari pompa ini, bahan bakar akan ditransfer ke refiner filter Dengan model atau merek yang ada di atas kapal ini adalah select filter Nah, refiner filter ini untuk beberapa kapal juga digantikan dengan KF filter Yang berbentuk bulat Atau ada juga yang ditambahkan dengan turbulence filter Atau hope system Dan lain-lain Yang kesemuanya itu berfungsi untuk membuat atau menghasilkan bahan bakar agar lebih bagus atau lebih bersih Refiner filter ini dapat di-backwash otomatis secara berkala setiap 50 menit Dan akan di-backwash sebanyak 6 kali per 10 detik Bahan bakar yang di-backwash itu akan diselurkan ke tangki overflow di kamar mesin Kemudian dari tangki overflow, kita dapat transfer kembali ke settling tank Kemudian dari refiner filter ini Bahan bakar akan melewati flow meter menuju mixing tube Sampai disinilah aliran bahan bakar yang disirkulasikan oleh boster pump Sehingga untuk mengatur tekanan agar tetap stabil Maka pada boster pump Di antara inlet dan outlet pumpa ini Dipasang regulating valve atau pressure regulating valve Yang dapat kita adjust sesuai dengan kebutuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya dari mixing tube Bahan bakar akan dipompa oleh circulating pump Yang bertekanan 7-8 bar Dan akan melewati sebuah pemanas atau heater Untuk mengetahui atau menentukan Berapa panas bahan bakar yang dibutuhkan Untuk disemprotkan ke ruang bahan bakar Kalian dapat melihat pada bagian akhir video ini Kemudian dari heater Bahan bakar akan melewati second filter Dimana second filter ini dapat kita backwash secara manual Dan sama seperti refiner filter Hasil backwashnya akan dialirkan ke overflow tank di kamar mesin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya bahan bakar akan diteruskan ke mesin Selanjutnya bahan bakar akan diteruskan ke mesin Tepatnya ke injection pump Dari injection pump kemudian ke injector Untuk disemprotkan ke ruang bakar Nah ketika mesin berhenti Maka puncture pulp yang berada pada bagian atas injection pump ini Akan menekan suction valve di dalam injection pump Sehingga bahan bakar akan tetap mengalir pada injector Dan akan bersikulasi melalui drain pipe kembali ke mixing tube Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tepatnya sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana proses sirkulasi bahan bakar yang terjadi pada injektor bisa juga kalian lihat di video sebelumnya Itulah proses perjalanan bahan bakar dimulai dari tangki sampai ke ruang bakar mesin Sebagai penutup video ini disini saya akan menunjukkan berapa suhu yang harus kita capai sebelum masuk ke injection pump Pertama sekali kita harus cari tahu tipe bahan bakar dan juga viscosity bahan bakar pada temperatur 40 atau 50 derajat Ini dapat dilihat di BDN atau Bunker Delivery Report Dari sini selanjutnya angka yang kita dapat akan kita cocokkan kepada grafik yang tersedia di manual book Oke Inilah grafik yang akan kita gunakan untuk menemukan berapa temperatur yang akan kita setting sebelum masuk ke injektor Di beden tadi kita bisa melihat viscosity pada 40 atau 50 derajat Adalah 258.9 Adalah 258.9 Selanjutnya di grafik ini 258.9 atau kurang lebih 259 Itu kurang lebih berada di angka nomor 5 Jadi posisinya berada di bawah 2.80 Jadi kalau kita tarik garis ke bawah Yang ini grafiknya Oke Jadi kira-kira ini nanti yang kita pakai Dan rekomendasi Piscosity untuk mesin Adalah 10 Sampai ke 15 Tapi normalnya yang kita gunakan adalah 12 Millimeter kuadrat per detik Jadi kita ambil kira-kira di sini Jadi kalau kita tarik garis Ini viscosity di 12 Nanti ketemunya di sini Oke Piscosity pada 40 atau 50 derajat adalah 2.60 Berada di bawah nomor 5 ini Dan viscosity yang direkomendasikan untuk masuk ke mesin adalah 10 sampai 15 Tapi normal yang kita setting adalah 12 Jadi ketemunya di titik ini Ini kurang lebih 133 derajat celsius Inilah temperatur Yang akan kita setting Pada settingan Di evo heater 133 derajat celsius Grafik ini bisa kita temukan di manual book Itulah cara menemukan Berapa temperatur bahan bakar Yang akan kita setting sebelum bahan bakar tersebut Masuk ke dalam mesin Terima kasih 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 Terima kasih